Nah gini, makanya di New York sendiri, ini sering sekali terjadi kasus penyekatan hewan, ya. Jadi, bernama Jerry Korkat. Jadi ini, laki-laki ini, menurut-urut-urut, ini tengah tersandung kasus hukum karena kedapatan mencoba untuk memakan kucingnya dengan dibumbui terlebih dahulu. Aduh! Jadi, karena kucingnya diutep. Tapi ada diutep. Tapi ada diutep kucing. Tapi ada sekolah garam yang memang memakan daging kucing, Ben. Jadi, ini banget ya, untuk kita pecinta kucing, nih, sahabat Chris. Jadi, saat ditemukannya, nih, kucing perihara ini dalam kondisi bercampur dengan sayuran minyak. Aduh, aduh. Lainnya ditaburi merica, garam, dan bahan lainnya. Aduh! 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 Tapi untungnya, nih, Dan, kucing ini keburu ditemukan oleh polisi di bagasi mobil, Jerry. Jerry, Jerry. Ini, makanya, Jerry ini dituntut, nih, sahabat Chris, atau kejahatannya terhadap binatangnya. Di, itu, hanya kucing yang dibunuhnya bumbuhnya sempat hangat, ya? Dan, jadi, hanya diiniin dulu, dibuuhin dulu. Jadi, kasihkan minyak, cara minyak, merica, garam, tapi untung ketemu kucing ini. Kemarin, Rina juga dikasih bumbu sama mbak Lam, dikasih bau mela, katanya Rina masuk angin. Itu dikerak. Terima kasih. Bukan mau di bumbun, mau di makan apa-apa Enggak enggak, terima kan sama kayak Mas Jerry, seharusnya cacau alat Nah ini kalau ada akun yang saya enakkan lakukan, enggak terasa pada binatang ya Cepat Bu Apalagi sampai menghilangkannya binatang Enaknya Waduh, kita kasih lelaki itu deh, apa yang tersebut dia pahit Ini lebih menarik kayaknya ya Bu Eta, selamat pagi Wanita yang selalu menyerahkan saya fikir Terima kasih, cukup ya Terima kasih, selamat pagi Dan, kita lanjut lagi nih ya Kita berundang aja, ini teman yang menarik ya Yang menarik ya, teman yang diapalain tuh Kalau yang suka melakukan Rasikan binatang Terasa pada binatang 81380892, formatnya Nama, sparsiusia, sparsiusasi, ikat anda Apa mau lukis ter? Di adrenradio.f Apalanya gampang banget Pokoknya, kalau nama lah Apa? Mau diapa ya? Selalu aku, orang itu diperlakukan sama dengan binatang itu Dibungguin juga Dibungguin juga, dirasain tuh matanya masih merisa, menyiap Ya, sadis sih Ya, sadis ya? Kayak saya dong Saya akan membuat apal tersebut Menjadikan saya roh adek Amat, Chris Saya takut Terima kasih Dan menulisuri Paskus Lounge Di www.paskus.us Ini memang nyata-nyata Ada pasien yang menarik loh Dari pasien serni Jadi, surga colongan nih Kita buka ya Nah, disini ya omanku Nah, disini Gimana lihat ya Jodil pasiennya Kematian Tiga saint bernakku Oleh jasa delivery Selanjutnya Pesat shop JM Yang tidak bertanggung Tiga saint bernakku Itu kan yang main di Beethoven Iya Iya Ya, kalau tanya kan Karena bingung tindak Bingung Bagi empat Oh iya Dari belakang Dari surahkan ini Yang jelas petisi Untuk membutuhkan Satu juta dukungan Untuk memboykot Planet Pet Shop Dan Yohannes Imbrazaya Waduh Ini nih Tiga saint bernakku Betul Ya, yang cuma hal Nah Iya Jadi, berapa aja nih Untuk melihatnya www.facebook.com Ini Sten bernakku Sten bernakku Betul Anda ingin memberikan petisi Satu juta Silahkan ya Beri satu juta dukungan Betul Nah, kita menangani Kronologis peristiwanya Yang bisa Satu juga dukungan Yang bisa kita berikan Coba deh Kita langsung kasih Dengarkan ceritaan kristina Mengenai kematian Tiga peras Sten bernakku Biarannya Wah Ini nih Wah Gini Kita langsung dengarkan Ceritaan Sampai 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 Situasi yang baik, nanti anjingnya saya ambil balik gitu. Karena saya terus terang belum pernah punya pengalaman untuk mengirim beli-beli sewan. Akhirnya, saya kan jadi petahan daka. Petahan daka juga belum pernah mengirim sewan dari Jakarta ke Jogja. Lalu dia mencoba telepon ke temannya yang bernama Toyohana. Nah, temannya ini menurut dia orangnya itu salah satu lagi katanya. Ada kering beli anjing juga salah pahandaka orangnya tulis itu dilihat dari awet yang dibeli anjing. Dan pahandaka itu dari cara dia nanya. Maksudnya setiap sekali gitu loh. Itu pahandaka telpon ke payahannya. Terus payahannya terus bilang, Oh, kalau-kalau kirim anjingnya, saya tidak terkirim anjing gitu loh. Menurut dari pahandaka ini ya. Jadi pahandaka berkata-kata saya. Terus ini, coba ini anjingnya nanti dikirimkan melalui pahandaka. Kereco untuk itu kata para nasanya gitu loh. Lalu ini pakai biasa apa ya? Oh, dia udah biasa pakai test delivery kata para nasa. Oke, test delivery dalam benak saya sebagai orang awam kan. Test delivery itu tentunya bukan namanya test delivery kan beda ya. Saya juga sempat searching di internet, dan test delivery itu seperti apa sih? Oh, test delivery ternyata kalau misalnya kirimnya lawat pes sawfi, Juga ada Sebaldoenya yang bantu mendampingi Terus kalau disekat kembangkan setiap hati Juga akan dikasih minum anjingnya Tidak ada penjelasan Jadi melalui anjing saya itu Disumput sama Yohannes ya Waktu tanggal 3 Februari 4 Februari disumput Jadi itu Karena sudah mengatakan Mungkin sini ada Saya akan mengirim itu ada 5 ekor anjing Jadi saya akan diputar 5 ekor dulu Ada ke doya Nanti baru ke tempat tempat tempatnya Nah terus juga Kenapa penungguan itu Terus terang kan saya masih kerja Saya masih kerja kan juga ada Mungkin presentasi di kantor Yang ada di sini Seperti itu kan Anda telpon Itu kan pas hari tamis kan Besok saya mau dikut Saya kan seperti bilang Musi besok apa ya Kau menandang kamar gitu kan Ya intinya Akhirnya kejadiannya hari 4 Saya bilang ya udah di rumah Ada yang Namanya nolgi Biasa bantu saya Dan dia masih kecil Dia nggak ngelawat Jadi biar dia Bagi saya Bagi tempat 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 Penungguan Penungguan jemput juga Si nolgi juga nggak cerja Kenapa Karena Karena yang namanya Menempat jemput kan Nggak mungkin dong Kampai kandang sampai 5 biji besar Begitu kan Buat masukin 5 anjing Jadi si penungguannya Kalau bawa 3 kandang Penungguan kandangnya itu Isinya cuma 70 cm Akhirnya saya ukurkan Tapi nggak berapa Setelah perjadian Kampai kandang ke 5 Itu bukan berapa Jadi 2 anjing dimasukkan Ke dalam satu kandang Satu kandang yang Webernya 56 cm Ini ya 72 cm Anjing saya itu Paling pendek tinggi Dari kaki ke WS Itu 72 cm Paling tinggi itu Anjing saya 82 cm Dari kaki ke WS Jadi Misalnya anjing saya itu Di dalam kandang Kan juga nggak bisa dongak Gitu loh Iya Tapi Ya karena sinori Jangan berpikir Kan akhirnya Setelah perjadian Saya bertanya ke Noli Kamu kenapa Telfon saya Gitu loh Dan bilang Ya terus ya Ini juga Siapa yang kepikiran Gitu kan yang namanya Nggak mungkin Nolnya masukin 5 ekor anjing Untuk dengan kandang Ngedi kerja Di nomboknya karneval dia Jadi kan Kikiran juga Temporal rinasi Akan bisa Setulang Ternyata kandang yang sama Itu Terus 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 Memang ke Disini Bukan saya Umbang Biasa juga Dari saya Lakukan itu Temaat pertama Seseorang yang keluar Itu Berat-beratnya Di saat Kemudian Masa Kemudian 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 Kenapa Orang Tanya Kenapa Sumber Dua Sengah Bulan Baru Set Sengah 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 Bulan Itu Dari Sengah 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 Paya Anas, kalau mungkin Paya Anas ada di proses kubur Bipina, gimana gitu? Paya Anas tuh nggak takut gitu, maksudnya ini apa buku sini apa, ekspos kemana-mana gitu kan. Akhirnya Paya Anas masih-masih terasa tidak salah, silahkan gitu kan, yaudah gitu loh. Saya tuh juga nggak mengharapkan ganti lebih berupa material lagi, sebenarnya yang penting orang tuh tahu gitu, maksudnya biasa yang disiakan pada peters itu nggak profesional gitu. Keseimbangan sih semua masih dalam proses ya, terus-teran sih udah cuman cukup banyak, ada juga teman-teman wajar juga mau bantu dukung, terus juga dari komunitas-komunitas berkongsi juga mau dukung, ada juga yang kata mau galang dana, segala macam. Tapi saya sih pribadi, saya bilang, apa sekarang sih galang dana tuh nggak perlu gitu kan. Walaupun sampai ini di KB ke pengadilan, saya mau kita pakai ini secara kuriem. Terus juga, biasanya, walaupun memang ada kebutuhan material, bagi rugi, segala macam material, saya bisa di daftarannya, orang kata-kata pun, saya memang pentingnya ini udah white being animal girl digitasi, sebenarnya jangan terolong diatur mengenai si jalan-jalan anak saya yang sudah has the way gitu kan. Mereka di pengadilan lagi, nanti kan kita yang mungkin dong, jangan sampai terjadi ke sewan-sewan lain, gitu kan. Padahal memang yang bikin feminis itu, pendangnya itu, itu dilakukan itu. Terus terang memang belum, ya karena juga kita belum sampai misal bantuan ke sana ya, sementara sih kita masih di sana internal dokter sedulunya, komunitas dari-adak juga, corona welfare, ya komunitas-komunitas yang lain juga, yang kemarin juga sempat kita berundingan kumpul di kentropak, kita berundingan, maksudnya juga untuk ekstraknya ini, jangan sampai bergabar-gabar, apalagi juga, kenapa saya nggak banyak posting lagi di sorong terbuka, apalagi posting-posting di Facebook, ya karena, ya memang nanti ternyata-sanya itu begitu merah juga, mendingnya kalau misalnya nanti nambang kasus ini, sudah ter-expose, atau kan sampai ke pengadilan, misalnya, nanti update-nya kan nggak secara jelas, bisa jadi lirat. Sebenarnya sih, kalau misalnya, ini lebih baik sih, join cost ya, di karyfondal welfare sih, nanti-nanti bikin, out cost, cost-in-cost seperti yang ingin maupun di, sehingga itu aja gitu lah, yang mereka join setangga, untuk sekarang sih, perut-perutnya cukup, ya cukup bangga doa aja, ya sama sekali, terasa itu, karena terasa juga, kadang kan banyak bolsit kiri, akrutinnya juga, jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh, nanti berani bilang, kalau misalnya, anak sekat-kata saya datang bukan material, sekarang masih mati material, dalam masyarakat itu, ketidakan anak sekat-kata itu, nanti akan berputusan pernyataan saya. Semua juga, akan kita sumbangkan ke stock shelter, ya terus juga, komunitas-komunitas hewan ini, secara perhatian. sehingga, di sini, jauh-jauh-jauh. Ya, panjang aja, lebih daripada 70. Betul, dan itu dikirim ke Jogja, ya. Iya, dan sekarang kita akan mengobrol-obrol, sepertanian, ini yang, ini yang, punya pengalaman sudah? Pengalaman yang sama, iya, dengan, yang bisa lagi, anak kita sampai, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bye. Bye. Saya pernah mengirim anjing via Johanaz, bagaimana ceritanya? Iya, waktu itu saya pernah mengirim anjing saya ke Bali. Bercerita saya dapat distribusi yaitu parat gas show yang disediakan oleh Johanaz. Nah, ini tadi menyambungi bahwa dia bisa mengirim bonak sampai selamat di Bali. Tapi apa mau ketika bonak selama perjalanan, saya juga tidak tahu ya, jika bonak itu dikasih makan atau enggak. Karena ketika sampai di Bali, tiba-tiba bonak itu lemas, gitu. Polisinya lemas, makanya merah. Nah, kan emang sampai di Bali dia sempat hidup selama satu minggu, satu minggu lebih. Nah, itu pun juga selama seminggu itu bonak pun seracet, mas. Nah, bonak selacet. Saya cerita, dok, selama di Jakarta, seracet urus. Bonak enggak pernah seracet, gitu. Aginya enggak pernah seracet, gitu kan. Terus, saya tanya orang baris yang tanya-tanya juga dokter. Terus, tanya dokter reksa bonak. Katanya, bonak perutangnya pecah, karena tanya-tanya enggak. Orang-tanya, iya. Kalau boleh tahu nih, Adolin, bonak sendiri jenis anjing apa, ya? Bonak itu campuran pintamannya sama Malesi. Ih, yang kebayang untuk itu, ya. Oh, iya. Itu kapan kejadiannya? Itu kejadiannya bulan Desember. Desember? 2.000? 2.000? 2010. Oh, baliknya, ya. Iya, baru saja. Aduh, saya sangat kehilangan sekali. Karena saya, dimasanya, bonak itu bukan saya keordinat, ya. Udah seperti keluarga sendiri. Iya, 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 iya. Itu sempat, sempat, eh, komplain gak? Soalnya, si, pas menunggu si Malesi, deh. Oh, eh, tentu. Saya komplain. Terus, saya komplain. Terus, saya komplain. Sori, saya komplain. Oh, Jalanat, gimana ini? Anjing sih, kenapa jadi begini? Ini, Bang. Pengajulan, Pak Alimi. Oh, itu mungkin, bonak sudah terkenal penyakit paru-paru. Palingnya tidak tepat. Saya mau cuman, padahal bonak tidak pernah memiliki penyakit paru-paru. Saya tahu itu. Oke. Lalu, tindak lanjut yang dilakukan? Tindak lanjut, ya. Tindak lanjut, ya. Pak Johana cuma bilang, maaf. Saya, saya maaf. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Hanya maaf aja? Ya, hanya maaf dan buruk berdua kita ke dalam-dalam, ya. Cuman ya, mas. Astaga. Iya. Tindak lanjut, ya. Lu akan melakukan lindakan aspersasi, gitu, sih? Iya. Pak Yasi kepengen bawa dia ke jalur hukum. Tapi kan saya tahu di Indonesia jalur hukum itu tidak tindak terkenal dalam, ya. Jadi, mau diambil. Gak ada di dalam? Gak ada di dalam? Gak ada di dalam, tapi dia meroso ya, hanya seber di dalam itu. Gak ada di dalam itu, juga punya nyawa. Gak ada di dalam itu, pasti tidak pantat. Gak ada di dalam seperti itu. Terus pesan-pesan yang terlihat sendirinya buat sahabat Green Buat para dengar, kalau bisa jarang gunakan jasa internet shop Jika gunakan pesayaran Anda tidak meninggal Kami turut berkacita juga ya Terus sekarang Adeli sudah punya pengganti? Sudah punya pengganti cara mengganti? Sudah punya pengganti sekarang? Oh iya, saya sudah punya pengganti sekarang ke arah Sipsu Sipsu? Iya, ini berundang Bisa diambil dulu ke arah Deniz nih Jadi mudah-mudahan sisinya Adeli sendiri bisa menjadi obat ya Untuk bisa menjadi pengganti bagi si Bona ya Iya Bona, tapi tetap saja Bona di dalam sosial usahakan Terima kasih banyak pesawat ini Terima kasih banyak pesawat ini bisa cuhat nih di Green Radio Oke, ini berusaha Selamat pagi Pagi Sedis ya? Iya lah, namanya aja binatang keliharaan itu ya Deniz Aku juga pasti ngerasa itu juga bagian dari keluarga kita kan Iya Aku cunggu aja pernah, gak pulang tari aja Aku udah kayak nyariin apa Itu sih Nangis gitu Nangis, 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 nangis Itu setia sedikitnya si Brino yang mojok menangis Itu kehilangan apa di atas? Dan kehilangan apa si Brino? Brino kita sedih tadi nunggu Aku dengerin itu curang-cantai Balorin sama Tandu Cepetak Dino Lalu Tristina Itu apa Tristina sih? Tristina itu nyari-nyari Bukan, iya makanya Lalu Brino sedih Lalu mau punya biaraan mati Tante Mona Ya makanya ya Kalau milih Kalau milih pet shop Untuk menirimkan Nanti misalnya Brino punya hewan keliaraan Lalu Brino mau pindah kemana gitu ya Pilih yang benar-benar sudah ter...apa ya Terakreditasi Apaan sih nolah? Makanya Brino mendingan biara dinosaurus aja Jadi gak harus gitu Malah yang banyak pet shop macem-macem Bisa dicatuk Dinosaurusnya main-mainan aja banyak kan? Oh yang piret Tangan sama tanya Piret Noga Mangisnya terusin lagi ya? Iya Nah Sambil Dikirim dalam nangis Kita juga akan cerita dulu sebentar Selamat tinggal Anda juga masih bisa berkomentar di 083800892 Untuk orang yang sangat kejam pada dinatang ke arahan Bagi kita apa ini? Nah Apa Dukung sabuk? Apa Dijarkan semalaman Dibiarkan semalaman Sama anak honda Atau mungkin sewakiran hal Silahkan ya Kalau anda punya tekan Atau mungkin dibiarkan semalaman sama Denny? Hmm Hmm Tentu Kita gita dulu ya Baiklah kita akan gita dulu dan kita masuk kembali lagi Selain 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 Agak sedih Agak sedih Soalnya gak dengerin orang yang sebegitu teganya dengan binatang ke arahan Sama binatang aja dia tega Masih nih orang yang tidak punya Teri 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 Kehantanan Ya Itu dari Kesaksian dari Edwin Kesaksian dari Kristina 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 Ya Tentang hewan biaran yang mati Si Kristina Kalau si Kristina Tidak Tiga Ekor Minggau Hewan Ini jenisnya Levi sama Kintanani Betul Kau sudah Jangan jalanan Jadikan kode kau Sasa kabur Sedih banget lah Jem Jangan lah Yulah hamil aja Sekarang Lebih kayaknya hamil tuh Sasa Terus aja Tidak Lagi belum hamil Amil Gini nih sobat gilin ya, aku kan pernah bilang malah-malah kalau malah-malah tuh punya kucingnya tuh betina. Kalau jadi sendiri hewan siaran-nya yang kucingin japan. Dari sana aku tuh berkawinin. Aduh, malah-malah kawinin. Ntar dulu, soalnya masih menyusui. Eh, 3 bulan? Gak sampai 3 bulan, 2 bulan hangung lagi. Eh, dia bingung deh. Silahkan aja kalau mau jadi besan. Bukan, ya kan harus dilihat didik bebek sobat juga, guys. Ya, ini kita masih menggunakan Anda nih untuk memberikan komentar aja. Ini sebutkan kalau agnum yang suka menyiksa binatang harusnya dikasih kemampuan. Hukumannya apa sih orang yang suka menyiksa binatang gitu? 8138892. Formatnya anak-anak. Pasti usiaan, pasti. Betul. Jangan lupa ya itu formatnya. Sekarang ada satu lagu. Dan you hear this? You are the genius. You are the genius. One green, ya? Thank you. Nah, thank you. Thank you, guys, Grino. Gitu dan manis, ya? Say green. On green. Betul. Hari ini kita akan memberikan cinta. Ini sesuatu pemintaan dari Franko. Franko, ya namanya. Franko, ya namanya. Franko, ya namanya. Kali-kali-kali. Kali-kali-kali-kali. Kali-kali-kali-kali-kali-kali. Kali-kali-kali-kali-kali. Ya, begitulah pokoknya ya. Dan selalu kita masih mengangkat tema tentang cinta pada binatang piharan. Iya, pada binatang piharan. Ya. Tak banget lagi. Sebi, karena rakyat sedih. Karena tadi sedih juga mendengarkan cerita-cerita dari Adolin sama Christine. Oh, betul. Jadi, kalau masih keluar-keluar sedihnya? Belum keluar. Asyiknya dikodalkan The Brino. Sini-sini, Brino nya. Ternyata, Cina sudah punya undang-undang pertama untuk melindungi binatang dari penyiksaan. Iya. Nah, jadi yang para pelanggara ini berakhirnya mendekam di dalam penjara dan juga di densa. Iya, tersantau orang-orang binatang itu yang menghasilkan. Betul. Jadi, ada efet gerahnya juga, sahabat Green. Mudah-mudahan tersebut menjelaskan pelanggaran-pelanggaran seperti disiksa. Lalu, mengabaikan binatang piharan juga dapat hukuman. Menaikin binatang piharan berarti yang merahkan. Nah, segitu ketatnya ya. Karena itu peraturan yang ada di sana ya. Ketelahmi media setempat ini pernah buat laporan ini yang sama lain mengenai kekejaman selalai binatang. Contohnya di kota Hazel. Hazel. Di Ketanjus, ada pajama Cina ya. Nah, ini teranggir. 30.000 anjing dikumpulin dan dibunuh secara membuat dibuka setelah penyakitnya di bayi Rabia. Oh, sedih ya. Walaupun kita juga petik anjing ya. Tapi di Bali itu juga seperti ini. Kalau yang penyakit? Penyakit Rabia itu, anjing-anjing liyara tidak bertuang, langsung dibunuh. Bertuang, bertuang, bertuang. Akhirnya diburu, dibunuh ya. Ini teranggir dibakar dalam 10 tuang. Nah, itu sahabat krimnya. Tapi saya masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di lain teraktif di 081381892. Sekali lagi, Denny. 081381892. Betul. Formatnya? Namanya, masih usia, masih kecuali tingkat krim. Pintar, Grino. Kalau ada yang seenaknya melakukan kekerasan pada binatang. Apa lagi sampai menyelamkan nyawa binatang. Enaknya diapain nih? Di shop, di remual, ya kan? Atau diapain sama krim? Oke, kita akan membaca kapasitas sikap yang sudah masuk. Betul. Ini dari, oh tidak ada yang namanya? Apa nama? 0815195, ya? Siap. Oh, dari Grinch. Grinch, Grinch. Grinch, Grinch. Kata gitu. Iya. Bukankah. Lalu hari. Masih pagi sudah main imus. Nanti om nggak ajak ke mall, loh. Menyayangi hewan berarti mengerti dengan pasti apa arti sebagai susah, ya? Iya. Jawaban Grinch itu benar. Tapi om, langsung ke sana. Penyiksa binatang itu untuk berajar, ya? Supaya punya rasa keperhawanan. Dan Grinch, om lagi sibuk ya bangun apartemen atau Grinch. Uuuuuh, si om bangun apartemen, loh. Bagi-bagi satu. Ini namanya abisnya, aku abisnya nggak ngerti, nih. Om Grinch? Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Om Grinch kan bahasa Inggrisnya, Angkur. Itu apa ya, Nggrinch? Ini om Grinch. Yang tersebut, atau di penjara tapi dikandang binatang. Ngerti? Tujuh-tujuh kan yang apa yang jelasnya terhadap binatang, ya? Tidak, benar, benar. Saya tahu Anda sudah tidak... Tidak, benar. Anda sudah gregetan, ya? Gregetan itu kayak lagu, tau nggak sih? Awas, apa? Aku cerimu, mas. Kenapa? Kenapa? Tau. Ilmana? Ilmami so long. Itu lagi, itu lagi. Baik deh, sedang tunggu pesan bandek lainnya di 0813-80892. Saya mengajak Anda, kalau ada eknum yang melakukan keserasan pada binatang, emaknya diatahin, tau-tau? Badi semur, boleh stop you. Silahkan di 0813-80892. Tahu dong, deh. Nah, ini berjari-jari, tujurin. Apa sih? Memulai dari Algebra. Ui, taget. Algebra. Kita diinformasi seputar cinta, tapi ini cinta pada ilang-ilang. Benar, ya? Akhirnya juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0813-80892, sahabat kering, ya? Kalau ada oklum yang suka melakukan penyiksaan, lalu mengabaikan binatang peliharaannya, bagusnya diatahin, ya? SMS, ayo, 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 jangan pasif, ya? Iya, di 0813-80892, nama pasifnya pasif pasifkan Anda. Nah, ini cinta. Ini harusnya layak ditiru sama Indonesia. Ya, apa saja? Dalam hal menjamin hak binatang. Emang tak apa cinta? Nah, ini setelah punya pahaya hukum, tidak malah dari usaha gerim, tidak pahaya hukum yang tegas aja untuk melindungi binatang dan penyiksaan, cinta pun akhirnya mengeluarkan pelarangan agar pertunjukan sirkus. Ini enggak usah lagi deh, menggunakan binatang. Oh, gitu? Jadi selain itu, si Napa juga marah nih, pengalaku binatang menyiksa hewan-hewan kau itu. Aku suka nonton pasang jika binatang itu di Anca, loh, Den. Semua lomba. Macem-macem? Ada lomba, ada sembilan haus, ada juga burung. Tapi Nama Malah pernah ngajak Rina nonton kancor. Iya, kan Rina udah banyak-banyak uang, tau. Ya, mah, ngajaknya ke mall nonton kancor. Nancornya bukan ke mall kali, ayo ke mana? Ayo ke mall kancor. Ayo ke mana? Oh, Dini, si Nama Malah aja. Ini nama-nama ini, Agnum yang si Anaknya aja nih, Nama Malah dan Jirta, Dini, yang melakukan kesalahan kepada binatang, akalagi sampai membunuh alias menghilangkan nyawa. Goreng aja. Goreng, katanya, cuman dibumbuhin, usah lebih bunuh nih, ya. Sudah belum dibunuhin. Enaknya diapain tuh? Di 08003838892, Atom Wawitriper at Green Academy. Cepat Bapak Dua, Buat Pandi Arya, Halo, selamat pagi, Buat Pandi Arya, Lalu ada Profes, Profes yang selalu ada siapa nih, Buat Pandi Arya. Oh, ditung. Bapak Dua, si Nama Malah. Ya, Tung. Ini gabung di sini, apa yang paling bijak dilakukan untuk atlim yang suka nyiksa binatang. Gryna, sepuluh lama, mau membacai, kita berjalan pahadi Arya, sama apa-apa. Gryna, kalau menurut Gryna sendiri, dia apain kebagusan orang yang suka nyiksa binatang, Gryna? Kalau sama Gryna, Gryna sih mohonnya Gryna cobit, tapi pasnya tang. Gryna sadis ya. Terus kok punya disabut-cabut ya? Iya, punya cabut. Iiii, dia ini dikecang. Itu kayak film, ini, Pak Tau. Iya. So, itu kayaknya lagu ya? Apa? Jow, ini demiring. Mas Dina. Balang. Rasami, saya. Baiklah. Di 688892, kita kan juga jelas sebentar, Pak Tauvin. Kita akan menantikan pasar tingkatan jatuh, di 688892. Dan seluruh, selamat situ. Selamat situ kita ada perbincangan, dengan R.A. Jadi, Yayasan Fauna Well Fire. Kita noprol-noprol lagi sama orang yang tekstur sama dulunya. Wah, tuh ada yang matuk nih, karena yang peliharaannya dulunya saat tadi. Sudah dilihat begini ya. Tengah denger ya, lagu, ini masih menelurkan album, coba sih, Pak Tauvin menelurkan, masih nyanyi, tapi terdekatnya masih berdetek nih ya. Saya mau arti, Biden. I have nothing. Saya mau arti. Serang banget ya, saya dengernya. Sama juga, ini kerennya sama Mas Artan. Ini dari Yayasan, bukan. Buka. Ini dari Yayasan, Yayasan Fauna Well Fire ya. Jadi ini, jadi ini, pemberhati hak hewan. Mbak Arta, bukan Mas Artan, Mbak Arta dari Yayasan Fauna Well Fire. Sementara kita akan ngobrol ya. Sebenarnya hak-hak hewan seperti asus, sih. Betul. Sudah dihargai dong sih di Indonesia. Ini masih menjadi tanyaan besar gitu ya. Yang akan kita tanyakan ke Mbak Arta nih, dari Yayasan Fauna Well Fire yang akan kita ajak ngobrol. Bentar lagi nih, sebentar lagi. Produser kita lagi, sabar menghubungi sama seperti ini. Kalau di Indonesia, kayaknya masih nggak terlalu ya. Hewan PR-handini, apa hal biar-hal diperhatikan. Bekirnya masih aja masih tidak diperhatikan. Kemudian apa di Surabaya? Kan hampir semua koleksinya mati. Itu merandalkan. Tidak diperhatikan, tidak dikara dengan baik. Jodoh sama di Cina. Ada payung hukumnya, ya kan. Makanya orang juga jadi jerat. Tapi memang ya, Daniel. Kalau misalnya kita bandingin negara kita sama negara luar gitu, dari sisi transportasi atau peraturan hukum lainnya, memang jauh. Sekarang kita akan berbincang-bincang sama Mbak Arta. Kita kata-kataan sama Selamat pagi. 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 4.500 ya Mbak, ya ampun. Tidak jauh-jauh aja. Oh, makanya kan. Tidak jauh-jauhnya berapa. Kalau melihat undang-undang sih sebenarnya banyak yang sepertahankan mengenai satwa di Indonesia. Misalnya dari undang-undang sendiri, undang-undang R.I. no. 18 tahun 2009. Undang-undang R.I. no. 18 tahun 2009. Dari tahun 2016 tahun 1992. Tahun 19. Semuanya perihal mengenai kesehatan hewan, karantina, ketumbuhan juga masuk maksudnya, ekosistem juga masuk ya. Kalau dari peraturan pemerintah, ada seberapa juga. Yang nomor 8, nomor 7, nomor 68, nomor 13. Tentang perburuan satwa buru, tentang suaka alam, tentang peralukan jenis sembuhan dan satwa misalnya. Dan lebih spesifikasi tentang satwa liar. Sebenarnya banyak banget ya Mbak ya. Undang-undangnya ya. Cuma kenapa implementasinya sedikit Mbak? Implementasinya sedikit mungkin harus gijina juga apakah sudah benar-benar diawati. Maka ada pengawasan terpenakan misalnya ya. Yang dipotong, dimakan itu memang kalau udah ngomongin soal perut misalnya, kalau untuk soal makan, sedikit tulis ya. Karena nanti bilangnya, untuk ini, survive. Selamat aneh. Selamat aneh hidup manusia ya. Tadi kan juga Mbak sempat ngomongin soal rabies, di Bali ya misalnya. Tapi kalau sudah dikaitkannya dengan keselamatan manusianya, misalnya ya mungkin memang jadi baletan sumber dua akhirnya. Walaupun mereka sama-sama manusia juga ya. Tuh. Kemudian kan undang-undangnya dan malet lainnya lebih banyak kemanusianya. Jadi mereka dipartakan ke pemberduanya. Misalnya juga mengenai ada keputusan presiden RI. Sebenarnya juga didukung atau di timbal. Cuma tidak jalan juga imbalan ya. Mungkin sudah dicipil ya perjalanannya. Jadi itu jika dibilang harus ada perlindungan terhadap hewan, terhadap satwa. Gitu. Nah, terus tadi ada contoh kasus lain gak sih penyuksan ini selama lima tahun terakhir nih Mbak? Kalau Mas sama Mbak sudah pernah jalan-jalan ke websitenya Fauna Welfare belum? Belum. Belum. Makanya sekarang banyak jalan-jalan nih. Sebenarnya disitu banyak pemberakan sukses-sukses berjalan-jalan nih. Maksudnya lebih sedikit seperti pakal-pakal diri yang saya hadapi yang beberapa dari Palen yang dari Bali misalnya atau dari Medan atau dari Semarang dan lain-lain yang terbantuan sama kita caranya networking kita coba bantu. Misalnya ada di Bali di Taman Suwaka Taman Wisata Biasanya cuman ternyata ada beberapa puluhan buaya yang tertinggal di Taman tersebut. Taman tersebut. Oh iya. Jadi buayanya udah selalu makan selalu makan. Kalian-selalu makan. Jadi kami bau gitu ya? Iya. Dan juga ada beberapa penyu yang ketinggalan juga. Jadi saatannya udah dibentuk yang gak ada yang peduli. Akhirnya peduli malah keluarga sekitar ada kasihan sama peningga atau kasihan sama buaya mereka kasih makan ayam ayam juga akhirnya sepakan sendiri. Mungkin gak ada dana khusus untuk menjari mereka. Nah kalau bicara tentang kasus-kasus penyiksaan binatang ini Mbak Arta disini sendiri udah ada penyelesaiannya belum sih? Sudah ada mungkin yang dihukum kena denda dan lain sebagainya. Adalah laporannya mungkin laporannya mungkin ada beberapa yang pernah menang dari teman-teman juga cuma supayanya sudah pernah menang juga di pas pengadilannya dan mungkin juga saya sih juga pernah misalnya lapor ke ke polisian juga ke kebakaran juga karena ada anak yang digorong-gorong itu garong-gorong itu apa ya Mbak? di tahun sampai ambulansan ambulansan kebakaran anak dipennya dikir gaji keluarin anak ayam misalnya disini wah dari pertama malah dibelanjar main-main kelasan polisi ya berapa lama atau bulan tapi ada suaranya lagi aku ingin gak tahu kemana juga cuman abisnya mungkin yang tidak jam aja pengadilan cuma salah pasal jadi pasalnya tidak kuat untuk pembelian alamnya kalau yang kita tahu juga ada hukum di KUHB nomor 3 pasang 2 itu serial ini aja karena ada bilongin santos bilongin tujuannya jadi property of somebody walaupun memang ada dituliskan mengenai kawangan disitu jadi Mbak Arta ini ada gak sih negara-negara asing yang bisa dijadikan contoh untuk masalah penegakan hak binatang dan kalau yang Mbak Arta tahu seperti apa bentuk penegakan hukumnya sendiri kalau mau yang paling heboh mungkin di US mereka sudah kasih kota sendiri dekat Texas dia itu best friend organization jadi kotanya itu kota buangan pandus banget kota kayak pembuangan pantas itu dikasih bahkan untuk si best friend organization untuk jadi santori anjing-anjing santori lewat santori artinya mereka tidak akan pernah dimatiin dalam kondisi akal jadi biar manusia alami dan kota itu benar-benar jadi tahun namanya jadi kota anjing itu tinggal yang paling lembut banget ya karena wau kan kalau mau dilihat di Indonesia kukulauannya banyak yang tidak ada orangnya juga banyak juga kan kukulauannya cuman belum ada yang menghidangkan satu kukulau untuk jadiin work town atau cat town atau monkey town tidak ada ya nah kalau yang di USA peraturan pemerintahnya atau ketat sesuai mbak ini untuk masalah perlindungan hewan iya walaupun kita lihat tetangga menyusak walaupun kata makabannya belum menyusak baru karantai aja 72 jam di lantai keregasenakan dia bukan langsung kita untuk diambil negara kemudian jadi kayak perlindungan anak perlindungan anak perlindungan dogi disana misalnya nah ini menyinggung ada kasus matinya 3 jenis anjing sendernak ini dalam pengiriman ini mbak sebenarnya kalau standar ideal yang aman untuk pengiriman hewan ini harus seperti apa sih mekanismenya oke mekanismenya si hewan sendiri kan juga punya nyawa punya kebutuhan untuk bernafas bergerak makan tidur buat toilet tidak bisa terus kalau sekarang kita anggap kasar-kasaran misalnya anaknya dipakai SIM dimasukin kegudang dikunti berapa 72 jam bisa naik pesawat beda sama kita yang duduk di kelas bisnis AC dapat makan dapat utang saya kira ini gak adil gak saya kaya gitu gak adil kalau pastinya maksudnya karena kalau bedanya dengan seorang anak yang untuk 5 tahun disambilkan dengan seorang pucing atau burung yang dimasukin di sangkar harus ditaruh di bujang barang yang mungkin sekuritasnya gak mau tidak karet pengamannya itu terpaksa segar dia kena tumpur kena sana miring-miring kakinya batah itu yang Mbak Kristen itu kan salah satu case yang mencuat ke luar ya jadi sudah tahu ada teman kita lain di Makassar Prof. Ahmad Ali dia juga mengirim kebetulan sama Tendak juga robotnya besar naik pesawat naik pesawat AC mungkin karena AC dingin ya tapi kebang belakangnya patah juga sampai sana kondisinya krisis jadi ini mungkin oh kare-kare setel mungkin panas kayak gitu ya ini kayak pesawat ke Makassar lebih lama jam terbangnya sekarang nanti nanti gak sampai sana gitu jadi artinya mungkin belum sama sekali ada fasilitas yang pandarisasi dari entah dari siapa ya dari mungkin armadanya atau dari kurir company-nya sendiri yang memberikan bahwa saya ini jasa pengiriman barang hidup saya bukan jasa pengiriman barang pakis kalau laptop malah di aman-aman biar laptop yang gak gejra-gejra gak pesan gak ini gak rusak ini barang hidup harusnya pengirimannya gak ada juga dong konsultasnya oke mbak ini pertanyaan lagi bagi yang peduli binatang bagi yang peduli sama binatang yang belum mengalami kasus seperti yang teman-teman kita ini ada Eveling ada Grifin jadi bagi dukungan apa sih seharusnya yang bisa kita berikan mbak dukungannya ya kalau dukungan dan support masing-masing personel itu sebenarnya lebih penting juga dan kalau menurut saya pribadi sih aku kotik ini nih perkataan seorang yang sangat penar Mahatma Gandhi ya teman-teman yang gak udah ngomong juga dia quote ke saya bahwa Mahatma Gandhi pernah bilang gini the nation the character of a nation can be seen from the way they treat their animal nah artinya nah artinya artinya para sesuatu bangsa itu bisa dilihat dari cara mereka memperlakukan hewan-hewannya oh itu katanya mahan-mahat vegan gitu jadi kalau sekarang mungkin bagi yang saya dia atau mas sudah terlalu ketuaan juga nih karena kita sudah didokterin dari kecil kita lagi makan di restoran terus ternyata mamanya ada kucing mamanya nendang kucing bilangnya kotor nanti anak kecil ngeliat oh berarti nendang-nendang kecilnya gak apa ya berarti sah ya berarti oke ya oke ya jadi pulang ke rumah ngeliat kapinya ngerantai si monyet nantai monyetnya di kerut monyetnya sampai kerutnya gede kemudian akhirnya nantainya jadi satu sama daging aduh aduh dan kejitu ada ya banyak ada banyak banyak jadi dia ngeliat itu oh apa-apa aku ngerantai kayak gitu barang duduk bukan boneka akhirnya dia bukara sedikit adiknya gaguhin dia dia kunciin nantinya di kamar mandi sama dong kayak si papan di kerajang terus akhirnya adiknya gaguhin lagi dia sirang nantinya pakai air panas karena dia ngeliat mandinya ngerang kucing masuk dan kek air panas kegelorkus sampai matanya keluar gitu jadi hal-hal karena itu kan ngeliat dari keluarga dari rumah ya dari anak kecil kalau mau coba di edukasi mungkin harus yang baby-baby-nya yang terkecilnya dia ajai bahwa gak boleh loh harusnya nah yang yuk terus kalau yang gak suka altah dia gak galang dulu lu jangan nanggu dia deh dan lu kalau yang udah kecil lagi sama nenggal atau ngebuta atau nyiram atau pakai satu lidi paling sering ya yaudah sama gede-nya kayak begitu dia turun-gede lagi ke anaknya ada kayaknya turun-gede lagi ke anaknya biasanya perilaku turun-temurun ini yang akhirnya menjadi budaya aja gitu gak apa-apa ya baik sekarang kucing anjingnya teman ya beda ya kalau kita ngomong nyamuk atau kutu apa ini coba ya mbak ya saya bukan bilang apa cuman akhirnya dia membawa samping yang bad kalau dia mendingan itu baik mbak mbak rata terima kasih banyak terima kasih banyak selamat selamat mbak sukses tentunya selamat siang untuk makan siang terus ya mbak tentunya pasti terima kasih mbak iya mbak bye so suara apa suara Grino main sama siapa Grino tuh oh iya yang ingin tetanggo nih tante loh tante gak sih keputusan kan ngilir terus sama itu rambu ya jangan jangan bener grino main bungu lagi ya baik kita bacakan pesan tante selamat pag green spotlight dari julie candy bingung sama planet pet shop yang punya masih nyantai-nyantai duduk di tokonya sambil senyum-senyum gak bersalah kirim apa kirim aja dia ke papua pakai kandang seks masih hidup gak sampai sana katanya ya oke terima kasih kemudian ada dari oke tidak ada namanya ya ya panget pet shop harus gerak tutup tanya-tanya banyak juga yang yang sedih jadi korban sekarang kasus ibu kristina jangan jangan hanya dibahas dari segi yang jadi korban betul apa ini betul ya yang hanya dibahas dari segi yang jadi korban tapi juga hak-hak ibu kristina sebagai konsumen dan pertanggung jawaban Yohana sebagai pengusaha yang klaim kalau beliau itu adalah profesional lalu ada dari Steven di karewasi hi Steven saya rasa ratmung seperti itu harus ditindak lanjuti secara hukum yang ada untuk pertanggung jawaban perbuatannya kalau masih sulit kita boycott saja lewat word of mouth yang terbukti lebih manjur untuk menekan pihak pelaku via gitaring sosial sekarang ini kita juga lagi melihat foto oknumnya gergetan yang tersebut melihat foto oknumnya sambil kita memberi dukungan juga untuk 1 juta facebooker itu ya yang mendukung itu baik untuk anda yang sudah kirim pesan mendek terima kasih kita masih akan menunggu hingga tepat setengah satu dan kita masih lanjutkan kebersamaan kita di Green Spot Line masih bersama saya Dini Stiano dan saya nama-nama akan menemani anda kita akan menemani oh iya lupa Green saya juga terima pagi nanti setelah kita bergabung dengan teman-teman yang ada di KBR dan Bapak jangan menanyakan kabar baru jangan kemana-mana stay green on Green Radio